Halo teman bertapa, ketemu lagi nih sama Kak Devi. Di video kali ini kita masih akan membahas latihan soal biologi untuk ujian masuk PTN. Nah, supaya nggak buang waktu, yuk langsung kita mulai. Kita lihat di sini ada soalnya. Pada gambar di bawah, kromosom mengalami perubahan karena adanya mutasi yang disebut A. D. Lesi, B. Inversi, C. Duplikasi, D. Translokasi, dan E. Katanasi. Oke, sekarang coba teman-teman kerjain dulu, nanti baru kita bahas jawabannya. Oke, videonya boleh di pause. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, di soal kali ini, coba teman-teman perhatikan gambarnya. Ini yang berwarna biru, kemudian dipanah ke gambar berikutnya, di sini urutannya berubah, terjadi mutasi. Coba perhatikan gambar yang warnanya biru muda. Ini yang tadinya dia ada di urutan kedua, pindah ke urutan ketiga. Yang pertama justru biru tua, tapi biru tuanya lebih pendek. Jadi, yang lebih panjang justru berpindah ke terakhir. Artinya, urutannya di sini yang berubah, terbalik. Jadi, struktur kromosomnya nggak berubah. Bentuknya masih tetap sama, yang atas lebih pendek, yang bawah lebih panjang. Tapi yang berwarna biru, di sini urutannya yang berbeda. Jadi, mutasinya adalah, kalau segmen kromosom yang terbalik, maka mutasi kromosom? Ya, jawabannya yang B. Inversi. Kalau delesi, ini berarti ada yang hilang, didelet. Jadi, harusnya kromosom jadi lebih pendek, padahal di sini ukurannya sama. Nah, kalau yang C, duplikasi, berarti terduplikat. Kromosomnya double, berarti di sini harusnya salah satunya, atau yang setelah mutasi ini harusnya lebih panjang, karena kan ada yang terduplikat. Kalau translokasi, ini segmen kromosomnya pindah. Tapi, yang pindah adalah dari kromosom non-homolog. Jadi, harusnya ada satu kromosom lagi yang bentuknya beda, karena non-homolog. Kemudian, kalau yang E, katanasi, ini segmen kromosomnya setelah mutasi itu membentuk lingkaran. Sementara di sini bentuknya masih sama, tapi hanya urutannya yang berbeda. Berbeda, sehingga jawabannya ada yang B, yaitu inversi. Oke, gimana teman-teman? Gampang kan soal kali ini? Oke, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel Youtube Teman Bertapa. Bimpul Bertapa, cara patean lulus PTN. Sampai jumpa!